Pemirsa Madrasa Antikorupsi laporkan pelanggaran etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Putusan Mahkamah Konstitusi soal hak angket DPR untuk KPK merupakan musibah bagi agenda pemberantasan korupsi dan menguatkan dugaan adanya lobi-lobi antara Arief Hidayat dengan sejumlah politisi di DPR. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu pimpinan Komisi 3 DPR RI soal pertemuan Arief dan anggota DPR menjelang fit and proper tes calon hakim MK. Menyikapi hal ini, Madrasa Antikorupsi akhirnya sambangi ruang pengaduan Dewan Etik MK di lantai 15 gedung Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Wakil Direktur Madrasa Antikorupsi Muhammadiyah untuk serahkan berkas laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya langkah nyata dari para aktivis Muhammadiyah ini, diharapkan Ketua MK Arief Hidayat segera diganti. Arina Norohma, Trioprasetyo memberitakan dari Jakarta.